Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Jadi yang Esa itu Allah Yang Esa itu Tuhan Yang Esa itu Kristus Yesus Tidak ada Teritunggal kok Esa Itu ajarannya pendeta mana Ya pendeta kambing lah Teritunggal kok Esa itu Ajarannya pendeta kambing Oke Lalu Esa ini apa Pak Satu apa tiga Tapi satu apa satu yang gimana dulu Ada itu pendeta yang Saya geli kalau dengarnya Esa itu satu Tapi satu yang gimana dulu Doktor katanya Ya kenamanya juga pendeta kambing Yang gak ngerti gak paham Esa itu tiga tapi satu Satu tapi tiga Satu yang gimana dulu Esa itu ayat Alkitab menulis Satu Oke Pasti satu Itu Esa Yohanes 17 ayat 11 Bagian akhir itu Seperti kita adalah satu Satu seperti kita ya Yohanes 17 ayat 11 Ya satu Yohanes 17 ayat 22 Kita adalah satu Nomor tiga Roma 10 ayat 12 Allah yang satu Galatia 3 ayat 20 Allah satu Efesos 4 ayat 6 Satu Allah Yohanes 17 ayat 3 Satu satunya Allah Jakobus 2 ayat 19 Allah yang satu Satu Allah Setidak-tidaknya ada tujuh Mungkin ada di tempat lain juga Jadi valid ya Allah itu Esa itu Artinya satu Ada sih Banyak ayat lain Misalnya Hanya Engkau Tidak ada yang lain Selain engkau Itu kan satu Maksudnya ya Misalnya Ini di perjanjian lama ya Misalnya Yesaya 44 ayat 6 Ya Allah dan tidak ada yang lain Selain engkau Tidak ada Allah lain Selain daripadaku Itu kan sebenarnya satu itu ya Tetapi yang secara spesifik Mengatakan satu itu Setidak-tidaknya tujuh Saya ulang Yohanes 17 ayat 11 Satu seperti kita Yohanes 17 ayat 22 Itu nomor dua ya Kita adalah satu Nomor tiga Roma 10 ayat 12 Satu Allah Allah yang satu Galatia 3 ayat 20 Juga sama Satu Nomor lima Ephesos 4 ayat 6 Satu Allah Yohanes 17 ayat 3 Satu-satunya Allah Jakobus 2 ayat 9 Juga sama ya Satu Allah Bahkan setan pun percaya Satu Allah Lah kalau tritunggal Kok percaya Allahnya tiga Setan itu percaya Allah itu satu Lah kalau tritunggal Kok percaya Allah tiga Berarti apa Bapaknya setan Satu saja setan itu percaya Lah kalau tiga Ya bapaknya setan Apa itu Yohanes 8 ayat 44 Makanya tritunggal itu penyembah Yohanes 8 ayat 44 Makanya Yesus ngomong apa Enyahlah engkau orang-orang Terkutuk Pasti terkutuk Namanya juga Harusnya nyembah itu Allah yang satu Yesus Kristus Gimana Bapak Kan sudah ketahuan Ephesos 1 ayat 17 Allah dan Tuhan Allah Kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Yesus itu Bapak yang mulia itu Atau di ayat sebelumnya 1 Petrus 1 ayat 3 Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Jangan bingung saudara Rasul itu gak ada yang bimbang Gak ada yang bimbang Kayak Anda Gak ada Rasul itu mantep ya Misalnya Ephesos 3 ayat 14 Paulus ini ngomong gini Untuk itulah Aku sujud pada Bapak Wuhu Anda langsung teriak Tuh Paulus sudah sujud Pada Bapak Siapa Bapak yang dimaksud Paulus Baca ayat bawahnya Yang namanya Diterima di surga Maupun di bumi Siapa Tak lain Bukan kembali Ke Ephesos 1 Ayat 17 Yesus adalah Apa Bapak yang mulia itu Ya Yesus adalah Bapak yang kekal itu Jadi Allah itu satu Siapa Ya Yesus Misalnya Wahyu 1 Ayat Ayat 8 Akulah Alpha Omega Firman Tuhan Allah Itu Yesus itu Tuhan Allah Yesus itu Tuhan Allah ya Tuhan iya Allah iya Jadi tidak ada kok Tuhan kok Beda dengan Allah itu gak ada Ya Kalau Anda Anda ngotot dengan 1 Korintus 8 Ayat 6 Kan sudah dijelasin Allah itu Segala sesuatu berasal darinya Kalau Tuhan itu Segala sesuatu dijadikan olehnya Kan sama aja Makanya tidak Nabrak Markus 12 ayat 29 Tuhan Allah kita lah Kalau Anda bedakan Tuhan sama Allah Maka Tuhan bukan Allah Ya Tidak Tidak Maka mestinya Tuhan bukan Allah kita Maka Markus 12 ayat 29 Anda tabrak Itu kan disitu ditulis Tuhan Allah kita Nah kalau Tuhan Anda bedakan dengan Allah Maka Tuhan itu bukan Allah kita Namanya juga Kristen Kambing ya saudara ya Clear ya Jadi Bukti Allah Esa itu Satu Setidak-tidaknya ada Tujuh ayat ini Ada di tempat lain juga Yang Yang Kalau diartikan sih satu Tapi yang secara spesifik Mengatakan satu ya Cuman nih Setidak-tidaknya tujuh ini ya Jadi Esa itu Bukti Allah Esa itu satu Tidak ada istilah Pribadi ya Sehingga Anda Confused Bingung ya Demikian pula Di dalam Wahyu 19 Ayat 13 Yesus ngomong Firmanalah Lalu Wahyu 1 Ayat 8 Firman Tuhan Allah Yesus Tuhan Allah Yesus Firman Allah Kemudian Wahyu 21 Ayat 7 Aku Allah Oh Yesus itu ngomong gitu Aku jadi Allahnya Iya Kalian semua itu jadi anakku Jadi Yesus itu sekarang Allah ya Oke Padat Singkat Dan clear Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Sudah-sudah yang mau ikut Sekolah Tinggal Kitab Silahkan Karena Anda harus tahu Seperti ini Mosok Setan aja Percaya Allah itu Satu loh Dan dia gemetar loh Lah kok Anda Tritunggal Mengatakan Allah itu Tiga Setan aja Percaya Allah itu Satu Baca Jakobus 2 Ayat 19 Ya Setan Percaya Allah itu Satu Lah tadi Tunggal Percaya Allah itu Tiga Berarti apa Bapaknya Setan Ya Gak usah marah Sudah-sudah Kalau mau marah Ikut debat Hari Sabtu Besok Jumat Sabtu Kita sudah kasih linknya Kasih ID-nya Kasih passwordnya Ayo ikut Jangan malu-malu Kroyok aja Ini pendita HDD Dikroyok aja Ya Semua ayat Alkitab Begini Disaksikan tayangan live Nanti Anda ketahuan Pendita yang Doktor itu Tritunggal Doktor Semua itu Kami hanya Mahasiswa-mahasiswa sekolah Alkitab Kami hanya Sarjana Alkitab Saya nanti tentu saja Dibantulah Dibantu oleh Mahasiswa-mahasiswa Yang sudah pada lulus Kepala-kepala cabang Di daerah-daerah itu Ya Bantu Mereka bantu Bantu Jawab Gak apa-apa ya Ayo Doktor lawan Sarjana Alkitab Lulusannya Sekolah Alkitab Henry Tandianta Ayo Di uji Disaksikan oleh Live Di tayangan di Youtube Tayangan di Zoom Ya Sudah Sudah kami sebar itu Apanya itu ID dan passwordnya Ayo Harus Harus punya Nyali Untuk debat Baik Bukti Alah Esa itu Satu Tidak pernah Tiga Tapi satu Tidak pernah Lainnya Alah itu satu Yang masih ngotot Nyembah Alah itu Tidak satu Ya Alah itu Teritunggal Sehingga hari ini Anda masih nyembah Bapak ya Mohon maaf Anda termasuk Kristen Kambing Ya Seratus persen Jurusanmu Alamaut Ya Tobat sekarang Dimulai dengan Baptisan 94 cabang Kami sudah Sudah berdiri 94 cabang Ayo Dimanapun kota Anda Kayaknya sih ada Semua ya Di Indonesia ini ya Tinggal sebut saja ya Nanti Kepala cabang Akan hubungi Anda Dimulai dengan Baptisan yang benar Ya Supaya Lukas 13 Ayat 27 Jangan sampai terjadi itu Aku gak tahu Dari mana kamu datang Karena Anda datangnya Tidak lewat Baptisan yang benar Maksudnya Seseorang itu datang Lewat baptisan yang benar Tercatat di dalam Kitab Kehidupan Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Yang mengikut sekolah Alkitab Silahkan Yang mengikut debat Karena sudah kita share ID dan passwordnya Tetap bersama saya Pendeta Hinti Tandianta BPS Haleluya Amin